Amerika Serikat menyatakan bahwa negaranya tidak melihat adanya ancaman bahwa China akan menginvasi Taiwan dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan salah seorang pejabat tinggi AS pada Kamis 23 Maret 2023. Meski begitu, AS akan selalu waspada dan siap mempertahankan Taiwan dari serangan China. Ia juga menegaskan, siapapun yang berencana melancarkan tindakan agresi yang melibatkan AS telah melakukan kesalahan besar. Ketegangan antara China dan AS semakin meningkat belakangan ini. China mulai semakin tegas terhadap klaim teritorialnya atas Taiwan dan Laut Cina Selatan. Sedangkan AS terus menghimpun sekutu di kawasan Asia Pasifik untuk menangkal pengaruh China. Pejabat AS itu menyebut bahwa China telah melakukan hal-hal yang cukup agresif, seperti melakukan militerisasi di Laut Cina Selatan yang merupakan koridor perdagangan strategis yang disengketa beberapa negara. China justru mengeklaim sebagian besar kawasan laut tersebut sebagai daerahnya, dan menyebut AS sebagai pemicu militerisasi di kawasan itu. Baru-baru ini, militer China mengeklaim telah mengusir sebuah kapal perusahaan milik AS yang disebut secara ilegal masuk perairan Pulau Parasel di Laut Cina Selatan. Namun, AS mengatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar. Terima kasih telah menonton!